selamat menikmati selamat jumpa kembali dengan lulus tutorial oke di kesempatan ini saya akan share cara mempersiapkan identitas serta infrastruktur sebelum pelaksanaan simulasi geladi bersih ataupun pelaksanaan ANPK nah sobat youtube sebelumnya harus mendapatkan username dan password dari dinas pendidikan ya kita inputkan kemudian inputkan ya di situs ANPK kemudian kita akan buka ini ya ANPK di google ANPK 2024 lalu dipilih link yang paling atas ini ya assessment nasional tahun 2024 yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk subscribe ya saya mengucapkan banyak terima kasih yang selalu mensupport ini channel nah disini ada username password ya password ya passwordnya sudah saya ganti ya kemudian kita tuliskan huruf ya huruf yang ada di atas ini harus disesuaikan kalau huruf kecil ya kecil huruf kapital kapital lalu kalau sudah nah ini ada salah penulisannya ya karena kurang pelitih maka hurufnya akan berubah kita ulang ketik ya masuk ya kita tunggu sebentar nah disini sambil kita lihat pengumuman ya harus kita baca biar mengerti memperbarui data infrastruktur proktor utama dan teknisi memilih status mode pelaksanaan ya mengisi rincian komputer proktor klien dan ruang ya untuk mendapatkan ID proktor nah ini tanggal 3 sampai 4 Agustus sinkron simulasi untuk yang semi online jadi yang mode daring belum ya dan pelaksanaannya tanggal berapa itu ya tanggal 5 sampai 8 Agustus nah kita harus mengisi untuk kesiapannya infrastruktur tim teknisi ya harus kita isi dan disini identitas kalau tempat kami untuk status pelaksanaannya adalah mandiri mode pelaksanaan online kemudian tim teknis nah disini saya saya blur ya nama penanggung jawab adalah kepala sekolahnya namanya siapa NIP telepon penanggung jawab proktor dan teknisi ini itu infrastruktur jumlah komputer proktor ada berapa kepemilikan lab komputer jumlah kliennya nah ini biasanya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing kalau siswanya besar itu jumlah kliennya untuk komputer maksimal 20 tergantung nanti ruangnya berapa kemudian untuk surat kesiapannya kita cetak nah ini nanti akan menyesuaikan sendiri kalau kita mengisi online ya disitu surat kesiapannya online kalau sudah dicetak kita tekan kepala sekolah stempel jangan lupa kemudian di scan kalau sudah kita upload ya bisa di klik browse untuk file untuk file didukung jenis jpg atau png nah tadi hasil scanannya kita simpen di mana ya tentunya anda yang lebih tahu kemudian di upload karena punya saya ini sudah di upload terima kasih atas perhatiannya dan supportnya semoga bermanfaat bye 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 selamat menikmati selamat menikmati